Renungan Harian dan Santapan Rohani dari Bacaan Matius Bab 12 ayat 14-21 Lalu keluarlah orang-orang farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Kepada siapa jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memberitakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Ayat-ayat ini menekankan pengenalan Yesus sebagai hamba yang diutus oleh Allah, yang menunjukkan belas kasihan dan kelembutan dalam pelayanannya. Ini juga mencerminkan pemenuhan nubuat Yesaya tentang Mesias yang akan datang membawa keadilan dan pengharapan bagi semua bangsa. Juga menceritakan reaksi orang-orang farisi terhadap Yesus setelah ia menyembuhkan seorang pria dengan tangan yang lumpuh pada hari sabat. Ayat-ayat ini mengungkapkan niat jahat mereka untuk membunuh Yesus karena tindakannya yang melanggar tradisi sabat menurut pandangan mereka. Apa yang bisa kita renungkan? Pertama, keteguhan Yesus dalam menghadapi penentangan. Yesus tidak gentar menghadapi ancaman dari orang-orang farisi. Dia tetap setia pada misinya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan, meskipun hal itu membuatnya menjadi sasaran kebencian dan penolakan. Ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman dan misi kita, bahkan saat menghadapi penentangan. Kedua, penyembuhan dan kasih yang tidak mengenal batas. Penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari sabat menunjukkan bahwa kasih dan belas kasih hanya tidak dibatasi oleh aturan-aturan legalistik. Dia menempatkan kebutuhan manusia di atas tradisi dan hukum, mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kasih dalam tindakan kita sehari-hari. Renungan ini mengajak kita untuk meneladani Yesus dalam menghadirkan kasih, belas kasihan, dan keadilan di dunia ini, serta untuk tetap setia dalam iman kita meskipun menghadapi tantangan dan penentangan.